Pendekar Bloon Jilid 19 Gunung Pusar Air Ha, ha, ha Kakek Lokun ikut tertawa geli Mengapa engkau tertawa kakek Kelotegur Pemuda Liok? Entahlah, aku hanya ikut tertawa karena mereka tertawa, sahut Lokun Engkau tahu apa sebab mereka tertawa tanya Pemuda Liok pula Lokun geleng kepala Mereka tertawa karena geli melihat tingkah laku musru Pemuda Liok Kurang ajar tiba dua Lokun berteriak, aku bukan orang gila, mengapa mereka menertawakan aku? Sudah tentu mereka tertawa karena bibirmu disepit ke piting tadi Peduli apa mereka? Bibir-bibirku sendiri, mau putus mau sumbing, kan aku sendiri yang menderita Mengapa mereka menertawakan aku? Kakek Lokun terus bersikap hendak menyerang orang dua itu tetapi Pemuda Liok pun cepat mencegahnya Kakek Lokun janganlah membuat gaduh Kita kan tetamu, harus pegang aturan Masakan dia sudah memberi tempat penginapan dan makanan kepada kita Engkau malah membalas terima kasih dengan pukulan Ya, kakek Lok, mengapa engkau sudah begitu tidak tahu aturan Lokun ikut mendamprat? Sudahlah, jangan ikut duaan memaki, memang aku sudah tahu dan sadar Aku tak mau mengamuk lagi, kata kakek Lokun lalu berseru kepada sidara hai giok Hai bocah perempuan, kalau kasih makan jangan begitu lagi Masakan ke piting masih setengah hidup, suruh aku makan Untunglah aku sudah tua, biar bibirku sumbing, tidak jadi apa Bagaimana kalau aku masih muda, bukankah aku bisa diusir isteriku? Orang dua itu geli tetapi mereka terpaksa menahan tertawanya Kakek seru hai giok ya ku ingat sekarang apa teriak kakek Lokun Kepiting itu betina, seru hai giok Maka dia tentu bukan menggigit bibir kakek karena hendak menyakiti kakek Melainkan karena hendak mencium Kurang ajar, anak perempuan, mengapa kau tak malu berkata begitu? Sekalipun sudah begini tua, tetapi bibir lu Kun tak mau dicium kepiting betina biar yang bagaimana cantiknya Tanda petik Kali ini orang dua tak dapat menahan gelinya, lagi Mereka tertawa dan sidara hai giok terus lari ke malu-maluan Paman Hang sesaat kemudian pemuda liok berkata Kami datang kemari hendak membicarakan suatu urusan penting dengan Paman Oh, seru ketua desa Mari kita masuk dan bicara Setelah bloon dan rombongan duduk berhadapan dengan kepala desa Maka berkatalah pemuda liok Paman kami hendak mengusul suatu rencana menolong rakyat di sini Oh, silahkan kami bersedia mendengarkan Paman tak perlu harus mengorbankan putri Paman jadi korban keganasan sinaga kuning Ah, kita tiada mempunyai kekuatan untuk melawan pengaruh naga kuning kata kepala desa Segala akibat, kamilah yang tanggung seru pemuda liok dengan tegas Baiklah, bagaimana rencanamu? Salah seorang dari rombongan kami akan menyaru jadi anak perempuan menggantikan putri Paman Jangan main dua tukas kepala desa Begitu naga kuning tahu hal itu Bukan saja kalian akan dicincang Pun mereka tentu akan membunuh seluruh rakyat desa ini Pemuda liok tersenyum Jangan khawatir Paman Sudah kukatakan bahwa kamilah yang akan menanggung semua Akibatnya Dan kami jamin rakyat di desa ini pasti takkan menderita malapetaka Eh bagaimana engkau dapat meyakinkan aku kalau rencanamu itu dapat berhasil kepala desa menegas Nanti apabila kita sudah berhadapan dan berada dalam kamar dengan si naga kuning Akan kita usahakan untuk melolohnya dengan arak Dalam arak itu akan kita campuri dengan obat tidur Setelah dia tidur, barulah kita bunuh Hai, teriak kepala desa terkejut tidak semudah itu Engkau dapat membunuhnya tetapi di dalam markasnya masih banyak anak buahnya yang sakti Kalau mereka tahu kepalanya dibunuh mereka tentu akan mengamuk dan membunuhmu Kembali pemuda liok tertawa Sudahlah, Paman, jangan merisaukan hal itu Nanti kita tentu mempunyai rencana untuk mengatasi mereka Peribahasa mengatakan, membunuh hular harus membunuh bagian kepalanya Menangkap gerombolan penjahat harus meringkus pemimpinnya Rupanya kepala desa itu masih sanksi Paman, tiba dua bloon buka suara Mengapa Paman diam saja? Dalam soal menyaru jadi wanita, kita sudah mempunyai pengalaman ketika masuk ke lembah melati Tanda petik Betul Seru kakek lo kun pula Aku juga pernah disuruh si bloon ini menjadi perempuan tua Dan dia Ia menunjuk ke arah kakek kerbau putih Juga menyaru jadi perempuan Sudahlah, Paman kata pemuda liok kita sudah bersatu padu untuk menolong rakyat di sini Harap Paman jangan ragu dua lagi Karena didesak oleh rombongan tetamu dua aneh itu Terpaksa kepala desa mengalah Baiklah tetapi kuminta kalian harus hati dua karena hal ini menyangkut keselamatan jiwa Demikian setelah tercapai persepakatan Akhirnya kepala desa itu pulang dengan meninggalkan pesan Silahkan kalian berunding Besok apa yang kalian perlukan Kasih tahu saja Nanti tentu ku sediakan Besok sore Rombongan orang naga kuning akan datang kemari Setelah kepala desa pergi Maka mulailah pemuda liok mengajak teman-temannya berunding Sekarang kita harus mengatur rencana Siapa yang harus menjadi nona pengantin pengganti anak perempuan kepala desa itu Dan siapa yang harus menjadi pengiringnya kata pemuda liok Aku, eh, tidak Kata kakek lo kun membantah perkataannya sendiri Lebih baik bloon saja yang lebih muda dan lebih cantik Apa? Aku menjadi nona pengantin? Ya, ya, aku mau Eh apakah pengantin itu tanya bloon? Pemuda liok tertawa Pengantin itu Sepasang pria dan wanita yang akan menjadi suami istri Memang tolo benar bloon ini Masakan sudah sebesar itu masih belum tahu apa artinya pengantin Bukankah aku pernah berceritera Bahwa aku pernah menjadi pengantin dengan putri seorang tihu? Oh engkau pernah jadi pengantin? Kalau begitu engkau sajalah Kakek lo seru bloon Sial dangkal, teriak kakek lo kun Aku memang pernah akan menjadi pengantin tetapi batal karena calon pengantin Perempuan dibawa lari orang Sekarang aku tak mau jadi pengantin lagi Apalagi harus menjadi calon pengantin dari seekor naga kuning Engkau saja biar dapat pengalaman jadi pengantin Bloon menyeringai Bagaimana kalau kakek kerbau putih saja yang jadi pengantinnya katanya? Aku kakek kerbau putih deliki mata Aku sudah tobat menjadi perempuan di lembah melati tempoh hari Lebih baik aku disuruh kerjai berat daripada disuruh jadi perempuan lagi Kalau engkau tak mau dan kakek lo juga tak mau Habis siapa yang jadi calon pengantin itu? Bukankah kita sudah sanggup kepada kepala desa ini kata bloon Engkau lo kun dan kakek kerbau putih serempak beraru setaya menuding bioon Tidak bisa teriak bloon Ai, sudahlah, jangan ribut dua tak keruan Kata pemuda liok Kalau kalian tak mau semua, biarlah aku saja Engkau teriak bloon lo kun dan kakek kerbau putih serentak Ya, aku sudah berjanji kepada paman kepala desa disini Akulah yang harus melaksanakan kata pemuda liok Jangan teriak bloon, aku saja tidak pake kakek lo kun Aku, aku kakek kerbau putih tak mau kalah Pemuda liok laleng dua kepala Geli dua mendongkol liat terhadap tingkah laku ketiga orang aneh itu Begini, katanya, kedua kakek sudah terlalu tua dan jelek Engkau bloon terlalu tinggi tubuhnya bagi seorang anak perempuan tentu mudah diketahui Apa? Engkau menghina lo kun teriak kakek pendek itu jelek Dua lo kun ini dahulu pernah jadi pemuda yang ganteng Biarpun sudah tua begini, banyak gadis yang jatuh hati kepada ku buktinya Ketika dilembah melati, gadis dua cantik di sana selalu mengerumuni aku saja sampai aku muat Mestinya kata-katamu itu tepat engkau tujukan pada si kerbau putih yang bungkuk itu Kurang ajar, engkau lo kun kakek kerbau putih marah Dahulu sewaktu masih muda aku pun tidak cacat bungkuk seperti ini Aku seorang pemuda yang cakap, sampai dua puteri tiho tergila-gila kepadaku Sudahlah, sudah kata pemuda liok, sekarang bukan saatnya bertengkar Yang kukatakan adalah kenyataan kalian sekarang Kalian sudah tua dan jelek rupa Soal dahulu waktu muda ganteng dan cakap, itu soal dulu Benar, blok on garuk dua kepala, aku sendiri memang tidak tahu mengapa badanku tumbuh begini tinggi dan besar Kalau seorang nona pengantin begini tinggi seperti diriku, bukankah pengantin laki harus lebih tinggi? Tetapi ah benar, benar bukankah dia seekor naga? Tidak bentak pemuda liok dengan mengkal, dia bukan naga tetapi seorang manusia seperti kita Hanya namanya saja naga kuning Tak peduli dia naga atau manusia, pokoknya karena dia disebut naga kuning Otaknya tetap akan kuambil untuk obat kepalaku kata blok on Pemuda liok laleng dua kepala Ya, ya, sudah lah, katanya sekarang kita tetapkan saja Yang jadi pengantin palsu, adalah aku Sekarang siapa yang jadi pengiringku? Pengiring lelaki atau perempuan tanya kakek lo kun Kalau lelaki tentu menimbulkan kecurigaan si naga kuning Lebih baik pengiringnya juga perempuan sahut pemuda liok Blon seru kakek lo kun serentak Aku blon menyeringai Ya, engkau masih muda Nona pengantin muda pengiringnya juga harus muda kata kakek lo kun Benar kata pemuda liok Tetapi janggal kalau pengiring itu hanya seorang Paling tidak harus tiga-empat orang Lalu siapa tanya lo kun kakek dan kakek kerbau putih Tidak seru lo kun, bukankah tadi engkau mengatakan aku seorang tua jelek rupa? Masakan si naga kuning mau menerima seorang perempuan tua yang jelek begini? A.I. Pemuda liok mendesis, engkau kan hanya jadi bujang perempuan Bukan nona pengantinnya Masakan si naga kuning mau menikah dengan bujang perempuan yang tua Kurang ajar teriak lo kun engkau anggap aku ini menjadi bujang? Suruh saja si kerbau putih yang jadi bujang perempuan Tidak, teriak kakek kerbau putih Aku mau jadi perempuan tetapi jangan dijadikan bujang Habis, kakek minta jadi apa tanya pemuda liok Jadikan aku sebagai ibumu saja Tiba dua kakek lo kun batuk dua Masakan perempuan tua sejelek begitu Pantas menjadi ibu seorang nona pengantin yang cantik tentu tidak dipercaya Lo kun balas kakek kerbau putih Jangan terlalu menghina diriku karena punggungku bungkuk ini Ini karena kecelakaan Duiu aku tidak begini Aku seorang pemuda yang bagus dan ibuku pun cantik sekali Ha, ha, halo kun tertawa keras Kalau menilik anaknya seperti engkau Pantasnya ibumu itu bangsa onta Keparat, jangan menghina ibuku Kakek kerbau putih terus hendak memukul Tetapi pemuda liok cepat mencegah Sudahlah kakek, jangan berkelahi Katanya, apakah keberatannya kalau kakek menjadi bujang perempuan? Aku malu jawab kakek kerbau putih Malu? Apanya yang harus malu? Bukankah hanya pura dua saja dan tidak sungguh dua? Masakan aku berani memperbudak engkau pemuda liok memberi penjelasan Begini sajalah, tiba dua bloon buka suara Kalau kakek kerbau putih malu jadi bujang Jadilah ibuku saja Aku yang jadi bujang si nona pengantin Tidak sudi teriak kakek kerbau putih Daripada menjadi ibumu Lebih baik menjadi bujang nona pengantin Kan hanya pura dua saja bukan sungguh dua Baiklah cepat pemuda liok memutuskan Sekarang kita sudah sepakat Aku yang menyaru jadi nona pengantin Dan kalian bertiga menyaru jadi bujang perempuan Untuk pakaian dan keperluan penyaruan itu Kita minta kepala desa supaya menyediakan Oh, tiba bloon menguap Aku sudah ngantuk mau tidur Nanti dulu, cegah pemuda liok seraya menarik lengan pemuda itu Yang selesai baru penetapan orangnya Tetapi rencana yang kedua belum selesai Uh, masih ada rencana kedua Apalagi bloon bersungut-sungut Untuk menghadapi sinaga kuning kita harus menggunakan siasat Kata pemuda liok Tak perlu jawab bloon Serahkan saja dia kepadaku Begitu melihat begitu terus ku menabas kepalanya Dan ku ambil otaknya Pemuda liok laleng dua kepala Hai, tidak semudah itu Engkau bloon katanya Masakan dia mau memberikan kepalanya engkau tabas Dia tentu akan melawan Dan dia itu seorang jago yang sakti Apakah engkau mampu melawannya? Hah bloon terbeliat Maka untuk menghadapinya Kita harus mengatur rencana sebenarnya dalam kesempatan berada berdua di dalam kamar Aku dapat menusuknya mati Tetapi aku belum tahu sampai di mana kepandayan orang itu Kalau dia memiliki ilmu kebal tiat pohsan Tentu tak mempanditusuk senjata tajam Tiat pohsan Apakah itu tanya bloon Tiat pohsan artinya baju besi Nama dari suatu ilmu yang dapat membuat tubuh kebal tak mempanditusuk senjata Masakan tak ada senjata yang mampu menabasnya Tanya bloon pula Ada kata pemuda liok Tetapi harus menggunakan pedang pusaka yang benar dua tajam sekali Uh, ada Tiba dua bloon berteriak Pedang pusaka naga hijau milik orang desa itu masih dititipkan kepadaku Nih, pakailah untuk menusuknya Terapi jangan lupa Potonglah leher si naga itu dan belah kepalanya lalu ambil letaknya Aku memerlukan sekali Sambil berkata bloon terus mengeluarkan pedang pusaka dari dalam bajunya Diserahkan kepada pemuda liok Baiklah pemuda liok Tetapi pedang pusaka ini bukan jaminan bahwa usaha kita akan berhasil Yang penting kita Manusia yang akan menggunakan pedang itu memiliki kepandayan yang tinggi Apakah engkau dapat main silat engkau bloon? Main silat? Buat apa main silat? Bukankah seorang yang pandai silat itu tentu akan cari musuh balas bloon? Bukan begitu bantah pemuda liok seperti halnya dengan pedang pusaka semacam pedang naga hijau Tergantung orang yang menggunakannya Kalau dia jahat pedang ini akan menjadi alat pembunuh yang hebat Kalau orang itu baik, seorang pendekar YMG Budiman Pedang ini akan menjadi penolong rakyat untuk membasmi kaum penjahat Demikian juga halnya dengan ilmu silat Kalau orang yang memiliki ilmu silat orang yang jahat sombong dan suka mengagulkan diri Dia tentu akan mengikat banyak permusuhan Tetapi kalau dia Seorang manusia yang berbudiluhur dan berjiwa ksatia Ilmu silat itu banyak gunanya Bloon mengapa engkau mengatakan tak dapat main silat? Tanda tanya tegur kakek lo kun bukanlah ketika menyerbu gereja Siaulimsi dan dikeroyok oleh kawanan paderi kuajarkan engkau ilmu silat Bukan hanya engkau, aku pun memberikan pelajaran ilmu silat kepadanya seru kakek kerbau putih Huh, aku tak suka dengan ilmu silat dan aku pun tak mau menerima budi kalian Kata Bloon, nih akanku kembalikan Dikembalikan kakek lo kun melongo Demikian juga kakek kerbau putih dan pemuda liok Ya, bagaimana caranya engkau hendak mengembalikan ilmu silat itu tanya kakek lo kun pula Bagaimana caramu memberikan kepadaku dulu, bagaimana itu pula caraku mengembalikan ilmu itu kepadamu, sahut Bloon Bloon terus berbangkit dan memanggil lo kun, kakek lo, kemarilah engkau Aku akan mengembalikan ilmu silat pemberianmu Dahulu engkau mengajarkan gerak dua ilmu itu kepadaku, sekarang aku pun hendak mengajarkan gerakan ilmu itu kepadamu Kini taulah mereka apa yang akan dilakukan Bloon Pemuda liok cepat mencegah, sudahlah, engkau Bloon Mari kita rencanakan bagaimana membunuh naga kuning Jangan membuang dua waktu untuk hal yang tak berguna Kemudian pemuda liok bertanya kepada kakek lo kun dan kakek kerbau putih apakah mereka mempunyai rencana Tidak punya sahut lo kun, aku sudah mulai ngantuk dan tak dapat memikir apa dua Pernyataan kakek lo kun didukung pula oleh Bloon dan kakek kerbau putih Terpaksa pemuda liok mengalah Mereka lalu masuk tidur Keesokan hari datanglah kepala desa mengunjungi tempat penginapan tetamunya Bagaimana dengan rencana kalian tanya kepala desa? Pemuda liok menuturkan apa yang dibicarakan semalam Oh, baiklah, akanku sediakan segala keperluannya kata kepala desa Paman hang kata pemuda liok Siapakah di antara penduduk di sini yang pandai berenang? Rata dua kami kaum nelayan pandai berenang jawab kepala desa Tetapi siapakah di antara mereka yang paling berani dan pandai berenang? Lima orang Bagus seru pemuda liok apakah mereka dapat menyelam ke dalam air sampai lama? Kepala desa mengangguk Ya, mereka dapat berada dalam air selama sejam dua jam Bagus, seru pemuda liok pula lalu mendekati kepala desa dan membisikinya Kepala desa tampak berulang kali menganggukkan kepala Tetapi anak buah naga kuning itu tentu juga pandai Bernaik tanyanya sesaat kemudian Biarlah kata pemuda liok lalu membisiki lagi tampak kepala desa itu mengangguk-angguk dengan wajib cerah Harap jangan memberitahukan kepada ketiga kawanku itu Mereka orang linglung, malah nanti dapat menggagalkan rencana ini Pemuda liok menitipkan pesan kepada kepala desa Hai, apa duaan kalian ini bisik dua seperti setan teriak kakek lo kun Ah, tak apa dua sahut pemuda liok Aku hanya memesan beberapa pakaian wanita untuk kita pakai nanti Terutama untuk kakek lo kun ku mintakan yang bagus Demikian hari itu tampaklah kesibukan dalam desa nelayan Hang Kecung Mereka sibuk menyiapkan hidangan dua untuk upacara sembahyangan dan penyambutan temanten Kui Hong liong biopun dibersihkan dan dihias kain merah Singkatnya, menjelang tengah hari segala persiapan telah selesai Dan mulailah pemuda liok, kakek lo kun dan kakek kerbau putih didendani sebagai wanita Pemuda liok menolak dihias orang, ia dapat menghias dirinya sendiri Kakek lo kun kakek kerbau putih dan bloon selesai lebih dulu Mereka bukan lagi kakek dan pemuda gundul tetapi berubah menjadi dua orang wanita tua dan seorang bujang perempuan muda Ah, lelakon gila, gumam bloon masakan setiap kali harus jadi orang perempuan Wah kita ini memang orang gila jadi lelakonnya gila, sedang namamu saja sudah gila Cobalah engkau cari di dunia ini, siapa yang punya nama bloon seperti engkau, desah kakek lo kun Itulah dia seru bloon, aku memang senang memakai nama yang tak pernah dipakai orang Kalau nama seperti lo kun, kerbau putih, kerbau hijau dan lain dua, itu sudah banyak dipakai orang Eh, salah, kerbau itu bukan orang tetapi binatang Eh, kakek mengapa engkau memakai nama binatang? Tanda tanya, apakah engkau sudah kehabisan nama orang? Kakek kerbau putih menyeringai Ia sedang, sibuk berjalan mondar mandir untuk melemaskan gaya berjalan seorang wanita Ia terkejut ketika namanya diteriak hibloon Ia berhenti, apakah tamu? Mengapa engkau memakai nama kerbau putih? Apakah engkau tak dapat mencari nama orang? Atau apakah memang engkau sudah kehabisan nama? Huh dengus kakek kerbau putih memang orang itu suka bermulut usil Melihat punggungku bungkuk dan aku tinggal di gunung hok busan Gunung kerbau mendekam Orang terus memberi nama kerbau putih padaku Begitu tenar nama itu sehingga aku sampai lupakan namaku sendiri yang asli Waktu bloon hendak membuka mulut lagi Tiba dua ia terkejut karena serangkum angin wangi menyambar hidungnya Dan pada lain saat dari kamar di sebelah kanan muncul seorang nona yang aduhai, cantiknya Hah tanda tanya bloon ternganga Oh tanda tanya kakek lo kun melongo Heh tanda tanya kakek kerbau putih mendelik Siapa engkau teriak bloon seraya maju menghampiri Ai nona manis disayang Kakek lo kun cepat menarik Bahu bloon ke belakang sedang ia terus melangkah maju Duhai, nona cantik Cepat kakek kerbau putih pun menarik baju lo kun ke belakang Lalu ia melangkah ke muka Lokun marah Ia pun balas menarik baju Kakek kerbau putih lalu berusaha untuk mendahului maju Demikian kedua kakek linglung itu pun segera tarik menarik baju Melihatlah itu, bloon jengkel Ia maju dan menarik kedua baju kakek itu berat Baju kakek lo kun dan kakek kerbau putih dan orangnya pun tersurut ke belakang Bloon dengan langkah lebar terus menghampiri sinona cantik Siapakah engkau? Nona itu tertawa geli melihat tingkah laku ketiga orang yang linglung itu Cobalah engkau terkah siapa aku ini Nona itu tertawa mengikik Otaku kosong, aku tak dapat menerka Kata bloon, bilang saja siapa engkau ini Mengapa engkau muncul di sini? Tanda tanya Apa engkau tak tahu namaku bloon gelengkan kepala Aneh desis nona cantik itu Padahal aku tahu engkau ini bion dan kedua kakek itu lo kun dan kerbau putih Hayo, coba engkau terkah, siapa aku? Bloon garuk dua kepala Dunia gila, lelakon gila gerutu bloon Masakan tiba dua muncul seorang nona cantik yang tahu nama kuhuh Siapakah dia? Engkau bloon, kata nona itu pula Cobalah engkau hitung berapakah jumlah kawanmu dan siapa dua nama mereka Aku bloon-bloon menuding dirinya sendiri Lalu itu kakek lo kun, kakek kerbau putih, si hitam, si kuning dan si bagus dan Hai, mana si liok? Nona itu tertawa mengikik Apakah engkau ini? Si liok seru bloon Nona itu galeng dua kepala Ah, engkau bloon, engkau ini bagaimana? Masakan engkau lupa padaku Ya memang aku si liok Tetapi si liok itu seorang anak lelaki Dan engkau seorang nona jangan main dua teriak bloon Siapa main dua balas nona itu? Aku menyeru jadi nona pengantin Engkau memang bloon benar Masakan begitu pelupa sekali engkau Oh, benarkah? Ah, ya benar, benar kata bloon Memang tadi engkau masuk ke dalam kamar untuk dandan Tetapi, mengapa engkau benar dua menjadi seorang nona? Apakah engkau ini sesungguhnya seorang anak perempuan? Merah pada muka si nona Ah, jangan mempunyai pikiran yang begitu bloon Katanya, mengapa seorang anak lelaki dapat berubah menjadi seorang nona? Aku kan hanya menyaruh saja Dan engkau sendiri, kakek lokun dan kakek kerbau putin Bukankah saat ini juga menyaruh jadi wanita? Bloon, jangan ngoceh tak kernan Tiba dua kakek lokun berteriak Nih, bajuku robek Aku malu kalau jadi wanita yang bajunya robek begini Lebih baik aku jadi lokun lagi saja Ya, bloon mentang dua Engkau hendak menyambut nona cantik Bajuku engkau tarik sampai robek begini Seru kakek kerbau putih pula Sudahlah, jangan ribut dua kata nona pengantin Nanti kumintakan baju baru kepada kepala desa Mereka lalu duduk berunding Aku telah berunding dengan kepala desa Kata nona pengantin atau pemuda liok Bahwa kali ini kita harus membasmi kawanan naga kuning Setuju teriak bloon dan kedua kakek dengan serempak Langkah pertama kala nona pengantin pula Dalam penyambutan rombongan naga kuning Nanti, kita akan siapkan perjamuan Di antaranya akan dihidangkan arak wangi Tetapi dalam arak wangi itu akan dicampur dengan obat tidur yang agak lambat kerjanya Diperkirakan setelah berada di atas perahu baru mereka akan jatuh pulas Bagus, seru bloon Maka kuminta kalian jangan ikut minum arak wangi itu Kalau minum tentu celaka, kata nona pengantin Ya benar, sahut bloon Dan jangan lupa, masing dua harus berganti nama Kalau panggil aku, sebutlah nona hang hei hoa Dan engkau, engkau bloon ku beri nama hang niu Jangan lupa, kata nona pengantin Lalu apakah nama yang engkau sukai kakek dan kakek kerbau putih Tiba dua nona pengantin berseru Lokun dan kerbau putih gelagapan Ternyata walaupun diajak berunding Tetapi kedua kakek lingelung itu tidak mendengarkan Mereka hanya terlongong-longong memandang si nona pengantin yang cantik Kesan si nona supaya jangan ikut minum arak tak masuk di telinga mereka Aku, ah, terserah padamu nona kata lokun manja Bagaimana kalau ku sebut hang ma? Aduh manisnya nama itu Semanis yang memberikan kata lokun dengan matel Tak pernah lepas memandang si nona Pemuda liok atau nona pengantin dam dua memaki Huh kakek jelek tak jauh diri Masakan melihat orang tak kedip dua Mengapa orang sudah setua itu masih tergila-gila memandang orang cantik Dan engkau kakek kerbau putih Kata nona pengantin bibihang BWE Selaka, lagi dua pakai nama BWE Dulu dilembah melatih namaku sudah BWE Sekarang disuruh pakai nama itu lagi Tidak mau nona manis Kalau begitu bibihangji saja Kakek kerbau putih mau menerima nama itu Tak berapa lama datanglah kepala desa Dia terkejut melihat keadaan dalam ruang itu Pertama, tak pernah disangkanya bahwa nona pengantin palsu benar dua amat cantik sekali Bahkan lebih cantik dari anak perempuannya sendiri si Hei Jiok Apakah engkau benar dua pemuda liok tadi kepala desa itu menegas? Ah mengapa paman lupa? Siapa lagi kalau bukan dia sahut nona pengantin? Astaga teriak kepala desa itu Mengapa nada suaramu juga serupa benar dengan anak perempuan? Apakah engkau sesungguhnya seorang anak perempuan? Nona itu mengikik Ah beginilah care orang menyamar yang hebat Harus membuat orang percaya betul bahwa aku seorang nona Wajahku dan suaraku jawab nona pengantin Ah, tetapi engkau memang tampak cantik sekali Mungkin di desa ini tiada gadis Veng secantik engkau Kata kepala desa dan naga kuning tentu akan tergila-gila Tidak bisa teriak kakek lo kun kalau dia sungguh dua seorang nona Dia adalah milik kita Tak boleh diambil si naga kuning Kepala desa hanya tertawa Eh, kepala desa, kakek lo kun menyusuli kata dua pula Apakah patung dua malaikat yang berada dalam kubil itu keramat sekali? Kepala desa melongo Ya, memang keramat Lalu apa maksudmu? Aku akan sembahyang kepada malaikat dua itu Minta supaya si liok ini jangan bisa kembali menjadi anak lelaki Ku minta biar dia tetap jadi nona cantik saja Kalau begitu aku pun nanti akan bersembahyangkan juga Meminta supaya lo kun juga tetap menjadi wanita yang bernama Hangma Seru pemuda liok Tidak, tidak teriak lo kun Awas kalau aku benar dua jadi wanita Tentu engkau lah yang menjadi gara dua Aku tentu marah kepadamu Eh, engkau tidak adil kakek teriak di on Engkau hendak sembahyang minta supaya si liok tetap menjadi seorang anak perempuan Mengapa engkau marah kalau dia akan sembahyang minta supaya engkau juga tetap jadi perempuan? Kalau begitu artinya engkau mau menang sendiri? Sekalian orang tertawa ketika melihat kakek lo meringis tak dapat menjawab Ya, terserah saja bagaimana malaikat hendak bertindak terhadap kita Akhirnya kakek yang pantang kalah bicara itu mengerut tuh Bagaimana paman, apakah segala persiapan sudah beres? Tanda tanya-tanya nona pengantin kepada kepala desa Kepala desa mengangguk Semua sudah beres Kalian tunggu saja di sini Kami akan menunggu di kuil Hong Leong Brio Begitu rombongan orang dua naga kuning sudah datang Segera akan kusuruh orang untuk menjemput kalian katanya Kepala desa segera minta diri Tetapi ketika melangkah keluar pintu Tiba-dua ia berhenti dan masuk kembali Ah, tidak benar serunya Mengapa nona pengantin kerutkan dahi? Itu kepala desa menunjuk kepada kakek lo kun masakan seorang perempuan macam begitu? Mereka tentu akan mengenalnya Mengapa dengan kakek lo tanya bloon karena tak mengerti apa yang dimaksud kepala desa? Mengapa dia masih memelihara jenggot begitu panjang seru kepala desa? Oh seru nona pengantin ya, benar memang tak sesuai Seorang wanita tidak harus memelihara jenggot Kakek lo, hayo potonglah jenggotmu Hah lo kun mendelik, tidak bisa Jenggot ini sudah ikut aku berpuluh-puluh tahun Masakan sekarang harus dipotong Tanda tanya Kakek lo kun seru nona pengantin apabila hendak menolong rakyat desa ini Terpaksa kita harus berkorban Bahkan kalau perlu berkorban jiwa Masakan hanya seuntai jenggot yang sudah putih saja engkau sayang? Tidak Belum kakek lo kun menyelesaikan kata-katanya tiba-dua ia dicengkam dari belakang oleh sepasang tangan yang kuat sehingga ia tak dapat berkutik Dan lalu tiba-dua pula kres Bloon telah memotong jenggotnya Celaka Lo kun menjerit dan meronta Tetapi walaupun tak meronta memang orang yang mencengkamnya dari belakang itu sudah lepaskan tangannya Ketika berpaling ke belakang, menjeritlah lo kun dengan marah, keparat, engkau kerbau putih Dia terus hendak menyerang tetapi cepat dicegah nona pengantin Sudahlah, kakek lo jangan marah Memang setelah tak memakai jenggot, engkau lebih tampak muda Benarkah, nona tanya kakek lo kun Nona pengantin mengiakan Karena yang mengatakan itu seorang nona cantik maka hilanglah kemarahan lo kun Apalagi setelah melihat nona cantik itu memberi isyarat supaya ia menghampiri kedekatnya Lokun girangi sekali dan buru dua mendekati seraya ajukan telinganya Nona pengantin membisikinya beberapa patah Kemudian nona pengantin pun membisiki bloon Kakek kerbau putih, kemarilah juga, seru si nona pengantin Dengan mengangkat kepala, kakek itu pun segera menghampiri Ketika ia ajukan kepalanya kedekat si nona Sekonyong konjoik tubuhnya dipeluk dari belakang oleh lo kun dan secepat itu pula bloon pun terus memotong jenggot kakek kerbau putih Jahanam besar tanda seru kakek kerbau putih berputar tubuh terus menghantam lo kun Tetapi lo kun sudah meluncur ke samping EI, EI, mengapa ada orang jadi pengantin malah mau berkelahi seru si nona pengantin Dia, senjata makan cuan seru nona pengantin Engkau tadi menyikap kakek lo, sekarang dia membalasmu Ah sudahlah, aku senang dan berterima kasih karena kalian berdua telah rela berkorban jenggot Dengan tertawa geli, kepala desak pun segera melangkah keluar Ia masih mendengar, di dalam ruang kakek lo kun dan kakek kerbau putih masih mengomel panjang pendek karena kehilangan jenggot Persiapan di kuil Hong Leongbio telah diatur dengan rapi Menjelaik matahari silam, dari seberang sungai Hong Hong muncul iring-iringan tiga buah perahu besar terdengar tambur yuh rendah dari perahu itu Perahu yang di muka, dihias dengan lem terating warna-warni Ketika berlabuh di tepi sungai, maka 20 lelaki berpakaian seragam, turun dan tegak berjajar-jajar di kedua samping jalan Seorang lelaki berumur empat puluhan tahun, muka merah, bertubuh gagah dan mengenakan pakaian warna merah, diiring oleh Dua lelaki yang berbadan tinggi besar, muncul dari atas perahu besar berhias indah tadi Ketika turun dari perahu, sekalian lelaki yang berbaris di daratan itu membungkukan tubuh dengan himat Di darat telah menyambut kepala desa bersama beberapa penduduk Kami haturkan selamat datang kepada Ang Leong Cu Jia Demikian sambutan kepala desa kepada lelaki gagah berwajah merah penuh berwok itu Hektometer, baik kata lelaki muka merah yang disebut Ang Leong Cu Jia, apakah semua sudah hengkau sediakan? Sudah siap, silahkan Ang Leong Cu Jia beristirahatlah ke kuil Hong Leong Biu, kata kepala desa Demikian maka iringan tetamu yang dikepalai lelaki wajah merah beserta 20 anak buahnya di bawah kepala desa menuju ke kuil Hong Leong Biu Kawanan bajak sungai Hong Ho, kuning, mempunyai tiga orang kepala Yang pertama disebut Hang Leong Cu atau naga kuning Yang kedua-dua Ang Leong Cu atau naga merah Dan yang ketiga Pek Leong Cu atau naga pulih Disebut demikian karena Hang Leong Cu itu bermuka kuning, Ang Leong Cu bermuka merah dan Pek Leong Cu bermuka putih Penyambutan atas kedatangan rombongan Ang Leong Cu itu dilakukan dengan meriah dan besar-besaran Seluruh penduduk desa nelayan Hang Ke Chung sama ikut hadir dalam penyambutan itu Nelayan dua yang biasanya tiap hari selalu sibuk ke laut menangkap ikan Hari itu mereka tak menangkap ikan Tua muda, besar kecil sama mengenakan pakaian bagus dan Berkerumun di kuil Hang Leong Biu untuk menyaksikan nona pengantin akan dibawa oleh naga kuning Ang Leong Cu Jia kata kepala desa Maafkan apabila dalam penyambutan ini kami tak dapat mengadakan pesta besar dan mempersembahkan barang dua antaran yang berharga Kami rakyat Hang Ke Chung memang miskin Hidup kami hanya dari hasil menangkap ikan Dan tanah di sini pun tidak menghasilkan apa dua Hektometer, dengusi muka merah Hang Leong Cu lalu bagaimana dengan persembahan gadis untuk Toa Koku itu Dengan sikap agak pilu dan suara sendat Kepala desa berikata Dalam hal ini, demi mengunjuk kebaktian kami terhadap Hang Leong Cu Toa Ya Kami akan mempersembahkan anak perempuan kami sendiri Hanya sukalah para Toa Ya sekalian memberi maaf kepada anak itu Dia seorang gadis desa yang kurang pendidikan Ah, tak apalah, pokoknya dia cantik tidak tanya Hang Leong Cu Secantik-cantiknya gadis desa, tentulah takkan melebih nona dua kota kata kepala desa Silakan Jia, Chuan kedua, melihatnya sendiri Demikian ketika tiba di kuil, maka terdengarlah seruling dan harpa dikumandangkan dengan irama dan lagu dua kaum nelayan Di pintu kuil telah siap menyambut beberapa orang wanita Apakah artinya itu? Tanya Hang Leong Cu Mereka hendak menyambut teman tenlelaki, kata kepala desa Haha Hang Leong Cu menyalang mata Aku bukan pengantan lelaki, aku hanya menjadi wakil dari Toa Koku untuk membawa nona itu Nona itu akan dijadikan istri Toa Koku Tetapi sekalipun demikian, menurut adat istiadat di desa ini, Jia harus mewakili teman tenlelaki untuk dipertemukan dengan teman tenperempuan, kata kepala desa Hang Leong Cu kerutkan dahi Aku minta Jia tak perlu keberatan Kan itu hanya upacara saja nanti akanku umumkan bahwa Jia hanya sebagai wakil dari Hang Leong Cu Toa Aya Hang Leong Cu terpaksa menyetujui Demi upacara bertemunya teman ten dilangsungkan, agak terkesiap Hang Leong Cu ketika melibat perawakan teman tenperempuan yang langsing Oleh karena muka teman tenperempuan masih ditutup dengan kain kerudung, maka ia tak sempat melihat Kedua teman ten itu segera melakukan upacara sembahyangan di muka arca malaikat penunggu kuil Setelah selesai, maka teman tenlelaki lalu membuka kerudung muka teman tenperempuan Ih, dihizang Leong Cu tertahan ketika menyaksikan wajah teman tenperempuan itu Diam dua ia terkejut melihat kecantikannya Setitik pun ia tak pernah menyangka bahwa anak perempuan dari kepala desa ternyata seorang gadis yang cantik sekali Ah, to'ako sungguh beruntung sekali, diam dua pula ia membatin Dan timbulah rasa mengiri dalam hatinya atas rejeki to'akonya si naga kuning Selesai upacara bertemu teman ten, maka teman tenlelaki dan perempuan duduk di kursi yang dihias dengan kain merah Sedang rombongan tetamu dan beberapa penduduk desa lalu duduk di kursi meja perjamuan yang telah disiapkan Hidangan pun segera disajikan tak putus-putusnya Walaupun kesemuanya terdiri dari masakan ikan laut Tetapi karena tukang masaknya pandai maka dapatlah dihidangkan berbagai masakan yang lezat rasanya Sebagaimana lazimnya, setiap perjamuan itu takkan meriah apabila tiada minuman arak Maka diedarkan pula lah minuman arak yang wangi kepada para tetamu Bloon, kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih pun ikut duduk tak jauh dari pengantin Riuh rendah gelak tertawa memenuhi ruang kuil Dari ruang dalam sampai serambi dan halaman kuil penuh dengan tetamu Begitu arak dihidangkan maka meneteskan air liur kakek Lokun Lalu lupa bahwa dirinya sedang menyaru jadi seorang wanita Maka cepat ia mengangsurkan cawan untuk meminta arak Untunglah rombongan anak buah naga kuning tidak sempat memperhatikan kejanggalan itu Karena mereka sibuk mengurus kegembiraan hatinya sendiri Demikian pula dengan kakek Kerbau Putih Ia pun turut minum arak wangi juga Beberapa saat kemudian, tiba dua teman ten perempuan menjatuhkan supitnya ke lantai Melihat itu karena sebelumnya sudah bermufakat, maka kepala desap pun lalu berbangkit Saudara dua sekalian, perjamuan akan ditutup sampai di sini Segera mempelai perempuan akan mengaturkan tiga cawan arak kepada mempelai lelaki selaku tanda bakti Kemudian diminta semua tetamu bergiliran menerima arak mohon restu dari berdua teman ten Terdengar tepuk tangan riuh dari segenap tetamu menyambut pengumuman kepala desa itu Kemudian upacara pun segera dilangsungkan Pertama-tama, mempelai perempuan mengaturkan tiga cawan arak kepada Ang Leong Chu Setelah itu mereka berdiri menerima anak buah rombongan Ang Leong Chu yang maju untuk menerima pemberian arak dari kedua teman ten Demikian seluruh penduduk desa yang menghadiri upacara perkawinan itu minum arak dari kedua teman ten Singkatnya Ang Leong Chu dan anak buahnya merasa puas atas sambutan yang meriah dari penduduk desa Hang Ke Chung Setelah perjamuan selesai maka Ang Leong Chu lalu membawa pengantin untuk toakonya, Hang Leong Chu, naik ke dalam perahu Saat itu hari sudah malam, rembulan remang bintang pun masih jarang Perahu menempuh perjalanan ke selatan Angin tak berapa besar sehingga ketiga perahu itu berlayar dengan tenang Setelah mengatur anak buahnya maka Ang Leong Chu lalu masuk ke dalam kamar pengantin Nona Hang mengapa engkau belum tidur tegurnya ketika melihat Nona itu masih duduk ranjang Terdengar Nona itu menghela napas panjang dan rawan Eh mengapa engkau Nona Ang Leong Chu mengulangi Pula Long Kun kata si Nona dengan nada sedih mengapa engkau tanyakan hal itu Ang Leong Chu kerutkan dahi Terutama ketika Nona itu menyebutnya dengan panggilan Long Kun atau suami Nona Ah, masakan Long Kun hendak menyuruhku menjelaskan soal ini kata Nona pengantin pula Bukankah, bukankah Long Kun lebih tahu akan kewajiban Long Kun pada malam pertama kita Tanda petik Nona engkau salah seru Ang Leong Chu tegas Aku bukan Long Kun tetapi hanya mewakili toa koku untuk menjemput Nona ke markas Hang Leong Tong Hang Leong Tong artinya goha naga kuning Tempat itu menjadi markas gerombolan perompak yang dipimpin oleh ketiga naga Ah, aku tak merasa salah sangka kata Nona pengantin Karena waktu bersembah yang dihadapan malaikat Hang Leong Bio Aku telah menyatakan setia sampai mati kepadamu, Long Kun Ang Leong Chu terbelalak Bagaiku dan bagi Sin Beng, malaikat, yang melangsungkan sebelah yang dihadapannya itulah yang dianggap sebagai suami istri kata Nona Hang Giok palsu Tidak bisa teriak Ang Leong Chu Mengapa tidak bisa, seru Nona pengantin Apakah Long Kun mengira aku seorang Nona yang jelek? Bukan begitu buru dua Ang Leong Chu menjelaskan, tetapi Tanda petik Long Kun tukas Nona pengantin jika Long Kun takut kepada Hang Leong Chu toa ya, aku pun takkan memaksa Karena aku pun malu mempunyai seorang suami penakut Tetapi menurut adat istiadat, agar perjalanan ini selamat Ku minta Long Kun menjalankan peradatan sebagai pengantin baru Hamatu Ang Leong Chu makin menyalang lebar Jangan khawatir, Long Kun kata Rona pengantin aku tidak akan meminta lebih jauh daripada hanya sekedar upacara saja Maksudmu, biasanya dalam malam pengantin pertama, seorang pengantin pria akan masuk ke dalam ruang pengantin perempuan, harus membuka kerudung muka pengantinnya Oh lalu? Nanti kita bicara lagi Ang Leong Chu merenung sejenak Karena menganggap hal itu tak penting maka ia pun mengangguk Baiklah, tanda petik Dengan agak berderbar, Ang Leong Chu pun mulai menyingkap kain kerudung yang menutup wajah pengantin perempuan Ah! Ia mendesis tertahan ketika menyaksikan wajah pemuda Liok yang menyaru sebagai pengantin perempuan itu Diam dua ia terkejut karena berhadapan dengan seorang Nona yang cantik Terima kasih, Long Kun kata Nona pengantin dengan suara lembut Engkau telah memberi sinar kehidupan baru kepada aku Nona Tanda petik Silahkan Long Kun duduk Cepat Nona pengantin menyuruh Ang Leong Chu duduk pada sebuah kursi Kemudian ia berlutut di hadapannya Long Kun, terimalah hormatku yang akan menjadi kawan hidup dan hambamu selama-lamanya Ang Leong Chu ternganga Nona Hang katanya sesaat kemudian Harap Nona jangan memperlakukan aku sebagai suami Karena aku hanya wakil saja Bukan halangan, sahut Nona pengantin, yang resmi atau wakil, tetap akan mendapat pelayanan serupa Ah Nona! Ang Leong Chu mendesah Sebelum bertemu dengan Hang Leong Chu to Aya, engkau tetap kuanggap sebagai Long Kun Hektometer asal jangan melampaui batas dua yang terlarang kata Ang Leong Chu Terserah pada Long Kun Nona pengantin tersenyum Aku sebagai seorang wanita yang telah dinikahkan akan menurut dan pasrah kepada kemauan Long Kun Apabila Long Kun takut kepada Tau Aya silahkan saja Tetapi kalau Long Kun memang seorang lelaki yang jantan dan mempunyai kebebasan penuh Iong Kum pun akan mendapat pelayananku yang penuh Ah, kembali Ang Leong Chu menghela nafas, bukan soal takut atau berani, tetapi aku harus tahu diri dan menjaga janji Aku hanya menjadi wakil yang diutus Tau Ako untuk menjemput pengantin Bagaimana aku berani melanggar janji dan merusak kepercayaan Tau Ako? Nona pengantin tertawa lembut selembut tangin yang menghembus tangkai bunga sehingga berguncangan Ah, apakah Long Kun percaya kalau ada kumbang yang tak tertarik pada bunga yang sedang mekar? Ang Leong Chu tertegun Jika kumbang itu mengatakan tak tertarik, kurasa dia membohongi hatinya Karena bukankah kumbang itu perlu dengan madu seng bunga? Nona Hong, janganlah mendesak dengan ucapan begitu seru Ang Leong Chu Tidak, Long Kun, sahut Nona pengantin, aku hanya merasa kasihan kepada kumbang yang memperkosa suara hatinya itu Padahal sesungguhnya ia ingin sekali mengisap sari madu bunga itu tetapi dia takut Ah, kasihan kumbang yang bernyali kecil itu Merah muka Ang Leong Chu mendengar ucapan terakhir dari si Nona pengantin Perkataan itu sangat mengenai hatinya Diam dua ia memang bergetar hatinya melihat kecantikan Nona pengantin itu Nona Hong jangan membicarakan soal itu Aku seorang lelaki yang dapat menjaga kepercayaan saudaraku kata Ang Leong Chu Nona pengantin tertawa Baiklah, Long Kun Aku mengagumi peribadimu sebagai seorang lelaki yang dapat dipercaya tetapi aku pun merasa iba karena engkau membohongi suara hatimu Sebagai rasa hormat dan kasihanku izinkanlah ku persembahkan kepadamu arak temanten Marilah kita lewatkan malam pengantin pertama ini dengan duduk bercakap-cakap sambil menikmati arak Karena menganggap hal itu tidak membahayakan maka Ang Leong Chu pun menyetujui Nona pengantin segera menghidangkan arak yang wangi Setelah minum beberapa cawan Ang Leong Chu tampak berseri-seri wajahnya Long Kun tiba dua Nona pengantin berkata Apabila Long Kun tak memandang rendah, ingin ku persembahkan sebuah Nyanyian untuk mengenangkan malam pengantin yang luar biasa anehnya ini Oh, silahkan-silahkan kata Ang Leong Chu sesuai dengan wajahmu Suaramu tentu amat merdu Ha, ha, tanda petik Nona pengantin tersenyum Dari kata dua itu ia dapat menarik kesimpulan bahwa Ang Leong Chu mulai tergerak hatinya Ah, aku hanya seorang gadis nelayan Katanya wajahku jelek suara buruk Maka Long Kun pun menolak untuk ku persembahkan diriku Ah, Ang Leong Chu menghela nafas Long Kun, aku hendak menyanyi kata Nona pengantin dan mulailah ia mengalunkan suara Musim semi, bunga bermekaran burung dua berkicau yang gembira Langit cerah, alam indah Semi musim, semilah usia semi pula Harapan remaja ingin meneguk sari bahagia bagaikan kumbang dan bunga impian darah di buaya semara menanti belayan taruna Tetapi duhae kelana mengapa kau biarkan dia terlena dalam hampa menanti sia-sia Oh, bunga, odara Hampalah impian sukmalara, duka, derita Oh tiba duat terdengar Ang Leong Chu berseru tertahan Long Kun mengapa engkau Nona pengantin terkejut dan menegur Tetapi Ang Leong Chu telah terkulai di kursinya Long Kun seru Nona itu seraya mengguncang tubuh Ang Leong Chu Tetapi kepala bajak nomor dua itu sudah tak berkutik lagi Dalam pada itu terdengar pekik jeritan dari anak buah Ang Leong Chu di atas geladak Selaka, perahu bocor Hai perahu makin oleng, makin tenggelam Tetapi beberapa saat kemudian suara hiruk pikuk itu pun lenyap dan sunyi senyap Hektometer, mereka tentu terkulai tidur Kata Nona pengantin lalu merabah tubuh Ang Leong Chu Rupanya babi ini juga sudah pulas Tiba dua sesosok bayangan menerobos masuk dan berseru Selaka, adik Leo, eh, Nona Hong, Hang Ma dan Hang Ji tidur di lantai bersama orang dua itu Oh, engkau Hang Neo, seru Nona pengantin Rupanya arak telah membuat mereka jatuh pulas Hayo, kita cepat bekerja saja Bekerja apa? Tanya wanita muda yang disebut Hang Ni Ma itu Perahu segera akan tenggelam Kita harus lekas dua tinggalkan perahu ini Apakah perahu mereka sudah datang? Kata Nona pengantin Perahu yang mana? Tanya Hang Neo sudah tentu perahu dari nelayan dua desa Hang Ke Chung itu Mereka akan menyambut kita? Kata Nona pengantin Mereka masih di desanya sahut Hang Neo Nona pengantin terkesiap tetapi segera ia teringat bahwa ia memang tak menceritakan rencana itu kepada Hang Neo alias Sibloon Cepat dua ia lari keluar, diikuti Hang Neo Selaka tanda seru Teriak Nona pengantin atau pemuda liok Hujan Tanda petik Ang Leong Chu pemimpin kedua dari gerombolan bajak sungai Hang Ho beserta 20 anak buahnya telah tenggelam di telan arus sungai itu Mereka melentuk tidur ketika perahu mereka tenggelam Mereka tak menyadari mengapa tiba dua mereka merasa diserang oleh rasa kantuk yang begitu hebat sehingga mereka pun tak sempat mengetahui apa sebab perahu mereka tiba dua bocor Rombongan bajak sungai kuning itu mati tanpa mengetahui apa sebabnya Tetapi Nona pengantin dan bloom pun mengalami peristiwa yang celaka Lebih celaka lagi kedua kakek lokun dan kerbau putih Padahal tidak demikian rencana Nona pengantin alias pemuda liok Dengan kepala desa ia telah mengatur suatu rencana Pada perjamuan di Kuil Hong Leong bio hidangan arak yang diberikan oleh pengantin perempuan kepada anak buah Gerombolan bajak dicampur dengan obat tidur demikian pula dengan arak yang dihidangkan dalam perjamuan makan itu Untuk memastikan dan memantapkan rencananya itu berhasil Masih pemuda liok dalam penyamarannya sebagai Nona pengantin telah melakukan siasat merayuan Leong Chu dan memberinya minum arak yang dapat menghilangkan tenaga Kemudian setelah Ang Leong Chu membawa Seng Nona pengantin Kepala desa Hang Ke Chung disuruh pemuda liok untuk menyiapkan beberapa orang nelayan yang pandai berenang Mereka disuruh menyelam ke bawah perahu anak buah Hang Leong Chu dan melubangi perahu mereka Rencana selanjutnya, kepala desa harus lekas mengirim perahu untuk menolong pemuda liok berempat Dengan demikian, kepala bajak Hang Leong Chu tentu akan menyangka bahwa perahu anak buahnya telah tenggelam bersama Nona pengantin Dan bebaslah rakyat serta kepala desa Hang Ke Chung itu dari tuduhan membunuh utusan gerombolan bajak Karena dengan ikut sertanya anak perempuan kepala desa itu tenggelam, tak mungkin Hang Leong Chu akan mencurigai kepala desa Demikian rencana yang dilakukan oleh pemuda liok bersama kepala desa Dan rencana itu lelah berhasil bagus seandainya hujan tidak turun Memang gangguan alam sukar diperhitungkan dan gangguan yang tak terduga-duga itulah telah menggagalkan rencana yang terakhir Hujan itu telah menghambat perahu yang dikirim kepala desa sehingga akibatnya pemuda liok dan bloon tenggelam di dalam sungai Kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih karena ikut minum arak pun jatuh pulas dan ikut tenggelam bersama anak buah gerombolan Ang Leong Chu Pemuda liok dan bloon tak sempat mencari mereka karena perahu yang bocor itu makin dipercepat tenggelamnya oleh hujan lebat Demikian peristiwa yang tragis di desa nelayan Hang Ke Chung dan cepat kepala desa mendapat laporan dari perahu yang dikirim untuk memberi pertolongan itu Dia segera mengerahkan seluruh penduduk untuk melakukan percarian kepada keempat orang yang telah membantu rakyat Hang Ke Chung Tetapi usaha mereka siadua beaka Kepala desa dan rakyat Hang Ke Chung merasa berhutang budi kepada rombongan bloon Mereka amat bersedih atas musibah yang menimpa rombongan orang aneh itu Untuk menyatakan terima kasih kepada rombongan bloon kepala desa dan rakyat Hang Ke Chung lalu mengadakan sembah yang di tepi sungai Hang Ho Mereka memohon kepada malaikat penunggu sungai agar mayat bloon dan rombongannya diselamatkan ke tepi agar dapat dikubur Dan agar arwah keempat orang itu dapat naik Nyeiwana Sungai Kuning Sungai Kuning atau Hong Ho merupakan sungai besar nomor dua dari benua Tiongkok Bersumber dari pegunungan Yahal Tahatse sungai itu mengaliri sepanjang Provinsi Dua Kansu, Mongolia Dalam, Siamsei, Sansei, Holam, Soateng lalu bermuara di Provinsi Cenghai dan berlabuh ke Laut Kuning Sungai itu panjangnya tak kurang dari 4.500 km daerah sepanjang Pengairan sungai itu merupakan tanah subur yang terjadi dari tanah endapan tebal Disitulah dahulu suku orang Tionghoa yang asli pertama-tama tinggal Karena banyak mengeluarkan lumpur sehingga air sungai itu berwarna kuning maka dinamakan Hong Ho atau Sungai Kuning Dunia memang penuh dengan alam, benda dan peristiwa dua yang aneh Bila seorang manusia tenggelam dalam sungai sebesar sungai kuning, tak mungkin dia dapat hidup Tetapi peristiwa di dunia itu memang aneh, seaneh nasib manusia, mati hidupnya tiada orang yang dapat menentukan dan menyangka Demikian pula dengan anak muda yang kita ikuti kisahnya itu Entah sudah berapa kali Bion menghadapi dan menderita peristiwa aneh yang pada umumnya orang tentu memastikan dia akan mati Tetapi nyatanya Bloon masih bernyawa, masih dapat melanjutkan kisah petualangannya yang Bloon Dan kali ini dia harus menghadapi sebuah petualangan baru di dasar sungai kuning Kalau belum ditakdirkan mati walaupun tubuhnya diikat dengan sabuk pinggang bersama tubuh pemuda liok atau si nona pengantin baru Tetapi Bloon tetap belum putus jiwanya Ada suatu keajaiban yang telah menyelamatkan jiwanya Dan keajaiban itu memang sukar dipercaya tetapi memang nyata dua dialami Bloon Karena air sungai kuning berwarna kuning maka Bloon pemuda liok tidak dapat melihat suatu apa kecuali air yang kerulumpur kuning Gelap sekeliling penjuru air dan tak Berapa lama keduanya pun tak ingat apa dua lagi, dan karena terbenam air di bawah hanyut arus, sabuk pinggan yang mengikat tubuh mereka berdua pun lepas sehingga keduanya tercerai Entah tak tahu berapa lama tubuh Bloon yang tercerai dengan pemuda liok itu terhanyut di dasar sungai Tiba dua tubuh kedua orang itu tiba pada suatu kisaran air yang berputar-putar deras sekali Tubuh mereka ikut berputar-putar keras dan makin keras, makin ke tengah pusat kisaran air Akhirnya berlenyapanlah kedua tubuh mereka tenggelam ke dasar air Pertama kali Bloon menyusul pemuda liok Kisaran air itu terletak hampir dekat kemuara laut kuning Merupakan suatu kisaran air yang paling ditakuti oleh kaum nelayan dan tukang dua perahu Sering terjadi kecelakaan dari perahu dua yang tersedut oleh kisaran air itu dan terus dibawa berputar-putar keras lalu ditelan ke dalam sungai Dan secara tak terduga-duga, Bloon serta pemuda liok itu pun telah dimakan air kisaran maut Entah berapa lama telah berlalu, tiba dua Bloon membuka mata Ia rasakan dirinya berada dalam himpitan benda lunak yang merah, merah warnanya Tubuh Bloon terasa hangat tetapi ia heran mengapa sekelilingnya hanya dilingkungi oleh benda dua putih dan merah Dan celakanya, hidungnya disengat bau yang luar biasanya anjir dan busuk Sedemikian anjir dan busuk sehingga ia hendak muntah Karena tak tahan, ia berusaha untuk menggerakkan tangan kanannya yang tertindih di bawah perutnya Tetapi serempak tangannya bergerak, ia pun merasa seperti dikocok naik turun, ke kanan kiri, maju mundur Akhirnya berhasilah ia melolos tangannya yang tertindih perut itu lalu didekapkan ke hidung Ia benar dua tak tahan dengan bau yang luar biasa anjirnya Awyuk! Sesaat tangan mendekap hidup ia pun berseru tertahan dan cepat dua ia tarik pulang tangannya lagi Huak! Air berikut kotoran keluar dari perutnya Jika semula ia hanya tak kuat menahan bau yang luar biasa anjirnya tetapi setelah tangan mendekap ke hidung Ia rasakan bau yang luar bias busuknya Begitu pula mulutnya pun terasa menelan benda lunak yang luar biasa pahitnya Aduh mak, minta ampun Ia meratap tetapi aneh mengapa suaranya tak kedengaran Apakah ia gagu? Tetapi sebelum ia dapat menyelidiki keandahan dua itu, tiba dua ia merasa seperti dibuai-buai keras, naik turun, kanan-kiri Untung ia berada dalam gumpalan benda putih yang lunak sekali sehingga ia tak menderita suatu apa Setelah guncangan itu agak reda, ia tak dapat menahan diri untuk menggerakkan tangan kirinya, mengusap benda lunak yang melumuri mulutnya Setelah sejenak melepaskan tangannya dari hempitan benda lunak, akhirnya ia berhasil menggerakkan tangan kirinya untuk mengusap mulut Kret! Aduh! Kembali blow on menjerit dan muntah dua lagi Air dan kotoran berulang kali muntah keluar dari perutnya Ia hendak mengusap benda lunak yang rasanya luar biasa pahit pada mulutnya itu Tetapi siapa tahu malah tambah lagi Tangan kirinya juga berlumuran dengan benda lunak yang luar biasa busuk dan pahit itu Karena tak tahan siksaan itu maka berontaklah ia Dengan sekuat tenaga ia bergeliatan merontak-rontak hendak melepaskan diri dari hempitan dinding putih yang lunak itu Uh, tiba dua ia rasakan dirinya berada di udara yang lapang, tidak menekan seperti tadi Tetapi ia heran mengapa dirinya masih saja melayang deras Cepat dua ia hendak membuka mata Tetapi seketika itu ia menjerit Uh, karena pandang matanya serasa gelap sekali dan kembali ia masuk ke dalam sebuah gua yang gelap dan merah Uh, kembali ia hendak muntah karena hidungnya dilanda oleh bau yang anjir sekali Lebih anjir dari dinding putih lunak tadi Tetapi untung hanya anjir dan tidak busuk seperti tadi Hai, apa ini? Tiba dua ia berkata seorang diri ketika mukanya membentur segumpal rambut Ia tak tahu di mana saat itu ia berada dan apa yang telah membentur mukanya itu Tetapi jelas kalau benda itu terasa seperti seuntai rambut lebat Aduh, tiba dua ia menjerit kesakitan dan kaget ketika kedua telinganya dicengkeram sepasang tangan orang dan terus ditarik sekeras-kerasnya Karena kesakitan ia merontah hendak menyilak tangan itu Tetapi ketika salah sebuah tangan aneh itu tersiak, tiba dua hidungnya dicengkeram dan diremas keras Aduh, hajingmu, hajing Salah sebuah jari tangan aneh itu telah menyusup masuk ke dalam lubang hidung bloon Bloon tak kuat menahan rasa geli pada hidungnya dan seketika ia pun berbangkis sekuat-kuatnya Karena jarinya tersemprot ingus, tangan aneh itu pun cepat berpindah untuk meremas mulut Bloon Bloon gemas Ia ngangakan mulutnya lebar dua lalu menyambar jari itu terus digigitnya Huh, bloon menjerit dan gelagapan ketika jari itu tiba dua berubah menjadi semacam benda lunak Begitu tergigit, benda itu pun pecah dan uh pahit, pahit sekali rasanya Bloon muntah dua tetapi air dari benda lunak yang pahit rasanya itu terlanjur mengalir ke dalam keiongkongannya sehingga karena luar biasa pahitnya, ia sampai mendelik Habis mendelik, tiba dua tangan aneh itu meraih lehernya dan mencekik kuat dua sehingga untuk yang kedua kalinya bloon harus mendelik lagi Hanya kalau tadi mendelik karena memakan cairan air yang luar biasa pahitnya kini ia mendelik karena tak dapat bernapas Rasa marah dan bingung merangsang hati bloon dan akhirnya ia pun mengamuk Dengan cepat ia mencengkeram gumpalan benda semacam rambut tadi terus digaruk kuat dua dan serempak dengan itu ia pun bergeliatan meluncur ke atas Tiba dua terjadi suatu gerakan yang luar biasa kerasnya, jauh lebih keras dan terasa daripada ketika bloon masih berada Dalam dinding benda putih lunak tadi, ia seolah-olah dilemparkan kian kemari, ada kalanya diangkat ke atas lalu dibanting ke bawah Ada kalanya dibenturkan benda keras kian kemari Walaupun tidak langsung terkena dengan benturan dua itu, namun ia rasakan badannya sakit juga Dibanting dan dikocok begitu rupa, makin lama tubuh bloon makin meluncur ke atas Tiba-tiba ia melihat sebuah benda yang aneh Bentuknya serupa dengan hati, warnanya merah darah Harum Hidungnya pun serentak tergiru oleh suatu bau harum yang membaur dari benda merah itu Karena sejak tadi hidung dan mulutnya selalu dijejali dengan benda dua yang busuk dan anjir Maka timbulah keinginan bloon untuk menelan benda merah itu Cepat ia lepaskan cengkeramannya pada benda yang menyerupai rambut Lalu ia bergeliatan meraih benda merah itu di petiknya Tetapi benda itu sukar di petik Akhirnya karena jengkel, bloon lalu menariknya kuat dua Keras Benda merah itu pun putus, terus ditelannya Maksudnya hanya akan dikumur dalam mulut Tetapi karena saat itu tiba-dua terjadi suatu kegoncangan yang luar biasa kerasnya Tanpa sengaja benda itu pun terus meluncur masuk ke dalam kerongkongan dan turun ke perut Tepat pada saat ia menelan benda merah itu Suatu gelombang tenaga yang luar biasa telah mendorong tubuhnya ke atas Dan seperti dilemparkan, ia terbang ke udara Ia hanya sempat untuk membuka matu dan melihat keadaan di luar Ternyata di sekeliling penjuru merupakan air Yang bening Tetapi ia pun tak kuat membuka matu karena menempuh air itu Terpaksa ia pejamkan matu lagi Sesaat kemudian ia merasakan dirinya bebas dari aliran air Maka ia pun segera membuka mata Ah, gelap lagi Beluk, tiba-dua tubuhnya jatuh di atas sebuah benda datar yang amat keras sekali Sedemikian keras dirinya terbanting sehingga gundulnya berdarah Aduh! Bloon mengeluh kesakitan sembari mengusap-usap gundulnya Tulang-tulang kaki dan pinggangnya pun terasa seperti patah Untuk beberapa saat ia duduk diam dan pejamkan mata Pikirannya mulai bekerja Eh aneh! Pikirnya, mengapa otakku terasa dapat untuk berpikir? Kemudian ia membuka mata Didapatinya di sekeliling tempat di situ gelap gulita Dimanakah aku ini? Tetapi ada suatu hal yang melonggarkan perasaannya Walaupun itu tidak digenangi air, ia dapat bernapas longgar Begitu pula ia tidak dihambui dengan bau yang anjir ataupun busuk Ah mungkin malam pikirnya Memang walaupun sedikit dua sudah mulai dapat bekerja Tetapi otaknya belum sehat betul Lebih baik tidur dulu Katanya menghibur diri Ia pun lalu rebah tertelentang di atas benda keras yang datar itu Bloon letih juga Entah berapa lama ia terlempar ke dalam sungai Dihanyutkan arus sungai Kemudian disedot masuk ke dalam kisaran air Dan masuk ke dalam sebuah tempat yang Berdinding lunak Kemudian berpindah pada sebuah tempat gelap yang berdinding merah Dan terakhir lalu meluncur ke tempat gelap sekarang ini Entah berselang berapa lama ia tertidur Ketika membuka matu ia rasakan dirinya seperti bergerak-gerak Walaupun lambat tetapi jelas ia tengah menghampiri ke arah dinding karang yang gelap Aneh gumamnya seorang diri Apakah karang yang kududuki ini yang bergerak atau memang diriku yang melayang-layang? Namun ia tak dapat menemukan jawaban Hanya saja ia merasa tak bergerak ataupun menggerakkan salah sebuah anggauta badannya Timbul pikirannya untuk merabah tempat yang didudukinya itu Uh, halus benar katanya, tetapi keras dan licin Dicobanya memandang ke bawah untuk mengamati tempat yang didudukinya itu Namun tak berhasil Suasana yang gelap, menghambat pandang matanya Karena tak dapat mengetahui apa benda yang didudukinya itu Timbulah pikiran bloon untuk mencobanya Las segera kerahkan tenaga, kepalkan tinju dan menghantam Beluk Aduh, ia menjerit kesakitan ketika tulang jarinya serasa patah Namun ia pun penasaran juga Setelah rasa sakit berkurang, ia segera ayunkan tinjunya pula Duk Ah, kembali ia mengerang Tetapi kali ini agak tak keras karena rasa sakit pada tulang tinjunya pun berkurang Duk, ia menghantam lagi Walaupun masih sakit tetapi hanya meringis saja dan tak sampai mengerang Rupanya rasa sakit makin berkurang Kemudian ia ayunkan tangan kirinya untuk menghantam Duk Aduh Kembali ia menjerit keras karena tangan kirinya serasa patah Beda dengan tangan kanannya yang sudah beberapa kali menghantam tadi Biar, tinju kiriku ini harus menjadi seperti tinjuku yang kanan pikirnya Dan ia pun lalu meninjukkan tangan kirinya lagi Duk-duk, duk titik Suatu perasaan berkurang sakit seperti tangan kanannya Segera dirasakan oleh bloon Maka berulang kali ia segera menghujankan pukulan tangan kirinya kepada benda keras yaok didudukinya itu Setelah kedua tangannya lelah ia berganti dengan kaki Sambil berdiri, ia menghentakkan kaki kanannya ke benda keras itu Duk, aduh ia menjerit ketika rasakan tulang kakinya serasa remuk Namun ia ingat akan pengalamannya dengan kedua tinjunya tadi Diulangnya pula 2-3 sampai berpuluh kali Memang seperti yang dialami dengan kedua tangannya Rasa sakit pada kakinya pun makin berkurang dan berkurang Setelah jemuh ia berganti menghunjamkan kaki kiri Dan apa yang dialami, seperti dengan kaki kanannya Pertama sakit sekali, kemudian berangsur-angsur kurang Dasar bloon maka ia tak menyadari bahwa di waktu ia menghunjamkan tinju dan kaki pada benda keras yang Didudukinya itu, benda itu ternyata bergerak-gerak maju dan makin maju, membawanya ke muka Ia pun tak menyadari bahwa pukulan dan injakan kaki pada benda keras itu telah memberi suatu kesempatan yang luar biasa Kaki dan tangannya berubah keras sekali, tahan menghantam benda keras seperti karang dan lain dua Ah capek juga katanya, sekarang akan kugunakan kepala saja Ia terus duduk dan membungkuk lalu membenturkan gundulnya Duk! Aduh! Kepalaku ia menjerit dan mendekap gundulnya karena khawatir akan terlepas dari batang leharnya Kepalanya terasa berputar-putar, pusing tujuh keliling Tidak peduli, hayo kepala teriaknya, engkau juga harus mengikuti jejak tangan dan kaki Tak boleh enak dua Duk! 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 Titik Berulang kali ia membenturkan kepalanya pada benda keras yang didudukinya sehingga kepalanya sampai benjul dua Setelah puas, tiba dua ia hentikan gerakan kepala dan berkata seolah memberi perintah Hayo sekarang giliranmu hidung Engkau juga harus menderita seperti gundul dan kaki tangan itu Pek! Aduh maktanda seru ia menjerit dan mendekap hidungnya ketika hidung itu hampir penyek dan mengucurkan darah Wah, celaka nih, katanya, kalau kuteruskan hidungku bisa penyek Ah tetapi paling tidak harus sampai lima kali, baru adil, katanya membantah keenggannya Ia pun terus membenturkan hidungnya sampai lima kali Setelah itu, ia berseru, hai, mulut dan gigi hayo engkau pun harus memerima bagian Engkau harus merasakan bagaimana rasa sakit itu Krek! Minta ampun, mama! Ia menjerit dan mendekap mulutnya yang berlumuran darah Namun beberapa saat kemudian, ia ulangi lagi menyiksa mulut dan giginya Setelah lima kali barulah ia berhenti Sekarang engkau, Mata katanya kepada Mata Tetapi pada saat ia hendak membenturkan matanya kepada benda keras itu Tiba-dua ia terkejut melihat sebuah lubang yang memancarkan sinar terang Hai udara tanda seru teriaknya dan serentak pada saat itu ia pun meluncur maju dan Hai udara terbuka Tanda petik Kemudian ketika ia menundukkan kepala, ia memekik kaget Titik dua air Tanda petik Herannya benar dua sukar dikata ketika ia mendapatkan dirinya terapung di atas sebuah permukaan air yang jernih Dimanakah aku ini serunya? Cepat dua ia memandang ke bawah untuk melihat benda apakah sebenarnya yang diduduki itu Tetapi baru ia menunduk sekonyong-konyong terdengar sebuah lengking teriakan yang bernada kejut dua girang Engkau bloon tanda seru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!